Biasanya di dalam melihat resesi itu dilihat adalah year on year Untuk dua kuartal berturut-turut Jadi dalam hal ini, ini adalah kuartal kedua Pertama kali ekonomi Indonesia mengalami kontraksi Dan ini akan menjadi pemicu bagi kita Agar kuartal ketiga dan keempat tidak negatif Atau bisa dihindarkan dalam zona negatif growth Inilah yang sedang kita upayakan dari pemerintah Dan tadi Bank Indonesia all out Dan kita berharap dari OJK juga tadi melakukan semua relaksasi dan dorongan Kita berharap dunia usaha, masyarakat, dan seluruh stakeholder Juga ikut bersama-sama Di dalam mencoba memulihkan perekonomian kita Yang memang terdampak oleh COVID ini Terutama pada kuartal kedua Yang telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami negatif Di 5,38 persen Kalau kuartal kedua kita bisa hindarkan Maka kita insya Allah tidak secara teknikal mengalami resesi Jadi Hendra tadi tidak menggunakan kuartal-kuartal Kuartal-kuartal seperti yang Anda tadi sebutkan Terima kasih telah menonton!